Indonesia terang, terang pangannya, terang sandangnya, terang papannya. Seluruh tahun lamanya, jalanan di desa kami hanya mengandalkan bernama, bahkan cahaya santar pun tak cukup mampu menerangi langkah ayahku, yang ada hanyalah gulita. Aku telah lama merindukan cahaya untuk mengejar cita-cita, namun apalah daya minyak tanah pun kami tak punya, yang kami dapat hanyalah nestaplah. Kedua kaki ibuku telah letih untuk mengais rezeki, namun yang kami dapat hanyalah perih tak terperih. Asal kami tak pernah padam, harapan di hati kami tetap membara. Perlahan dan pasti, kini instalasi listrik di desa kami mulai terpasang, berkat kerja nyata seseorang. Dialah malaikat tak bersayap, yang dikirimkan Tuhan, dan dia ada untuk menerangi kehidupan dan juga desa kami. Berkat beliau, desa kami kini bercahaya, dan bagon menjadi benderang, menuju Indonesia terang. Sudah sebelum saya menjalankan diri ya, dari 2 tahun yang lalu lah, kita pernah melakukan bedah rumah di sana. Saya pernah bawa inspektor untuk bangun-bangun vila di Bogos sana, dan juga pengadaan-pengadaan saya bibit-bibit. Bikin-bikin sedikit, saya berkerja, ya akhirnya saat inilah masalah ketua. Ya Pak Jokowi, memang tahu program saya yang saya jalankan ini, nggak pakai ABBN. Saya bantu pemerintah dengan program-program saya dan kewarna yang ada di luar negara saya. Satu, dua, tiga, empat. Terang, terang, terang. Dimulai dari Bumi Pasundang di Kabupaten Bogor, program PJU SAS kami karyakan. Untuk saudara-saudaraku di seluruh Bumi Nusantara. Dari Serambi Mekah sampai Bumi Cendrawasi di Tanah Papua. Untuk menjawab Indonesia Terang di seluruh pelosok negeri ini. Demi mewujudkan masyarakat sejahtera, mengabdi dengan sepenuh hati. Wajah-wajah kini bergembira, wajah-wajah yang berbahagia. Terima kasih Ibu Riza. Terima kasih Ibu Riza. Terima kasih Ibu Riza. Terima kasih Ibu Riza.